maaf ada gangguan dari anak oke terima kasih selamat datang ini yang belum absen saya share dulu ya absennya bu ini kok saya udah scan tapi kok tulisannya udah recorded tapi kok nama saya enggak pindah ya Oh ya tak pindah langsung Oh ya sebentar-bentar makasih ya Bu ya di sini udah hijau sih udah ini Oh ya udah maksudnya oke yang lainnya saya Angel Kevin Muhammad ya ini belum belum oke kita mulai aja ya sambil menunggu yang lain kayak yuk kita mulai aja kita di minggu ke-11 di minggu sebelas ini seperti yang saya bilang kalau hari ini kita akan mulai high-crash building ya jadi di pertemuan ini nanti kita kita akan mempelajari create mesin ya mesin itu sebagai dasar sebagainya untuk membuat bangunan lebih dari lima lantai jadi disini nanti topik bahasannya sing place mesin floor wall roof curtain semua by face nah kemudian ini targetnya ya jadi nanti ini juga saya share di grup seperti biasa ini kita nanti akan kalian nanti saya tantang untuk membuat bangunan minimal 10 lantai semua file-nya saya saya siapin termasuk apa namanya eh mal mal komal ya jadi eh gridnya saya siapkan kredit ya jadi bentuk awalnya nanti saya sudah siapkan supaya kalian fokus di belajar bikin high-crash buildingnya jadi belum fokus ke bentuk yang kalian mau tapi kalau kalian pingin membuat bentuk yang berbeda dari yang saya berikan itu boleh minimal 10 lantai 10 level untuk kali ini kalian as membuat bangunan bentuknya yang masih kotak ya kotak seperti ini nanti harus ada cop gambar dengan logo UC ukurannya terserah kalian mau A3 mau A2 A1 A0 terserah kalian kemudian harus ada 3d view yang di render jadi harus ada 3d view yang di render by revit maupun by nscape terserah atau kalau mau nyoba ngerender di 3d Max juga silahkan tidak apa-apa data awal nanti ada data kontur tiga di ada data kontur dari AutoCAD nanti saya share juga di e-learning sudah saya siapkan nanti saya share juga di group ya ini data awalnya nah ini file yang dikumpulkan dana minimal 1 karena kan bangunannya sama ya kita anggap tipikal jadi dana nya cukup 1 kita belum membuat ruang-ruang di dalamnya jadi masih bentuk luarnya aja jadi dana minimal 1 karena tipikal dari lantai 1 sampai lantai 10 set plan 1 tampaknya 4 section minimal 2 nah untuk mendapatkan nilai maksimal itu beri grid sama dimension ya jadi kalau nggak diberi grid sama dimension nggak apa-apa nggak apa-apa juga cuman nilainya tidak bisa maksimal jadi kalau mau maksimal usahakan karena revit ini sebenarnya kan gambarnya skematik desain ya jadi data itu penting usahakan selalu dimensinya diisi untuk render exterior 2 jadi disini tidak ada render interior jadi kita fokusnya di exterior oke nah ini kira-kira seperti inilah nanti ini ada set plan sama dana tipikal ya ini ada set plan ini ada tampak kalau di contoh ini nggak ada dimension sama grid ya tapi tadi saya minta kalian harus kalau mau bukan harus ya kalau mau silahkan beri grid sama dimension nanti kira-kira modelnya seperti ini dikumpulkan di Google Drive kemudian ini adalah data awal ya jadi ini ini nanti yang akan saya berikan ke ke kalian selama satu jam jadi satu jam ini nanti kita buat semua ini kira-kira ya satu jaman gitu oke eh saya lanjut untuk topik bahasan ini sebentar oke ya ini tidak saya baca ya karena nanti habiskan waktu kalau kalian mau nggak apa-apa saya saya beri tapi saya nggak perlu membacanya karena kita langsung ke ini aja dulu oke otocadnya kelihatan kelihatan dulu ya oke ya jadi ini adalah file yang nanti saya berikan ke kalian dari file ini nanti kalian akan bikin bangunan minimal ya minimal 10 lantai jadi disini saya sudah beri tanda yang warna kuning ini nanti adalah bangunan yang kalian buat tapi kalian boleh ya bikin bikin bukan seperti ini bu saya mau bikin beda boleh-boleh nggak apa-apa asal kotak ya cuman supaya kalian fokusnya itu di belajar untuk bikin high-crest building tapi bukan memikirkan desain high-crest building maka saya beri seperti ini jadi yang kuning ini nanti adalah acuan untuk bikin gambar sorry bangunannya kemudian disini nanti ada apa namanya style 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 tangga tangga kemudian disini ada entrance nya disini ya kemudian ada apa namanya kontur jadi kontur ini kalau saya ubah 3d nah ini sudah sudah seperti ini ya jadi kalian nanti tinggal bikin konturnya bangunannya di atas kontur ini nanti ya jadi ini data awal yang akan saya share ke kalian oke nah sekarang tahapan pengerjaannya bagaimana sebentar langkah pertama new ganti arsitektural oke kemudian floor plan masuk ke site ya site setelah itu insert cat cat sorry import cat pilih data auto cat kemudian ini diganti milimeter open kemudian double klik di tengah ya jadi di mouse itu di tengah di slider ini double klik kiri sorry double double klik dua kali ya kemudian eh data dari auto cat dipilih jangan lupa pinnya dibuka jadi di kiri baru kemudian klik kiri tahan ini di move digeser oke setelah posisinya di tengah jangan lupa elevation lambang elevation diselek setelah itu silahkan digeser supaya elevasinya mau lainnya itu dari sini lihatnya bukan dari posisi dalam jadi kalau ini dia lihatnya dari posisi sini nanti ini digeser dulu eh sudah kalau sudah kita cek dulu 3d nya apakah sudah masuk dan kita lihat dari elevation elevation shot ya kalian lihat bahwa di elevation shot ini ini adalah kontur kemudian ini ada level satu seterusnya seterusnya nah nah ini kalian geser dirapikan istilahnya dirapikan dulu dirapikan dulu seperti ini ya sepanjang nah sepanjang kontur kemudian dari posisi its ini juga dirapikan dulu dirapikan seperti ini ini masih ringan karena masih ada dua dua level saja oke nah kemudian langkah berikutnya adalah kita harus menentukan level jadi disini kalian nentukan nanti bangunan ini mau berapa lantai jadi masuk jadi masuk dulu arsitektur kemudian level ya setelah itu pilih pilih di bawah dulu jadi pilih di bawah dulu bikin semacam semi basement ya jadi bikin semacam semi basement disini saya bilang level halaman atau apa aja ya ya nggak apa-apa enter yes nilainya min seribu ya perhatikan ya nilainya min seribu yang pertama itu kemudian saya bikin lagi di atasnya sembarang ya klik kemudian jangan lupa di level ini harusnya level 1 level 2 level 3 bukan level 4 jadi disini kalian harus ganti level 3 yes ya jangan lupa yes kemudian untuk level ketinggiannya ini harusnya 8.000 jadi ketinggian antar level ini 4.000-4.000 oke pertanyaannya adalah kalian pasti males ya bikin level ini 10 ya belum kalau kita nanti harus bikin levelnya 20 lantai 30 lantai apakah harus bikin satu-satu tidak jadi ini ada cara praktisnya bahwa level ini di copy jadi level yang ini kalian pilih setelah itu copy jangan lupa multiple jadi kalian harus centang multiple kemudian constraint constraint ini nanti otomatis lurus jadi kemungkinan miring tidak ada jadi constraint ini selalu dipaksa untuk lurus setelah itu klik disini ya klik nanti geser disini begitu terus sampai beberapa lantai ini berapa ini ini sudah berapa 9 berarti kurang 10 11 11 ini adalah level level atap jadi begitu level 11 ini ganti atap atau kalian mau coba level sampai 15 terserah terserah kalian ya nah sekarang perhatikan level ini kalau di copy kalian perhatikan ikonnya ini warnanya hitam nah ikonnya warna hitam itu tidak muncul di project browser kalian perhatikan kursor saya ya ini kan floor plan cuma lantai 1 sampai cuma lantai 1,2,3 sama halaman yang warnanya biru yang warna hitam tidak muncul dan memang seperti itu jadi kalau kita copy level maka tidak akan muncul secara otomatis di floor plan jadi bukan tidak bisa tidak bisa muncul tapi tidak otomatis muncul segi floor plan jadi caranya supaya level 4 sampai level atap ini muncul di floor plan perhatikan ya ini silahkan di select di select gini di select kan ini kepilih semua kan masuk view plan view diganti floor plan ya nah kemudian dipilih level mana yang mau diganti menjadi floor plan dipilih semua ya setelah itu silahkan ok nah perhatikan perhatikan di floor plan ini sudah ada level 1 sampai level atap ya seperti itu dan kalau kita lihat dari elevation shot ini kalian perhatikan ini warnanya udah biru semua nah jadi itu adalah cara untuk bikin level yang cepat tidak perlu satu persatu jadi kita bisa copy ya kita gandakan supaya kita kerjanya untuk high-grade bleeding itu bikin levelnya cepat ya ok jadi setelah kita bikin kita bikin level langkah selanjutnya adalah kita buat topo surface ok ini kita buat seperti ini ya ya jadi kita buat topo surface nya untuk buat topo surface nya masuk ke messing ya messing and side topo surface kali ini kalian jangan menggunakan place point ya karena sudah ada data dari autocad maka kita gunakan create form import kemudian select import instant ya letakkan kursor nya di sekitar sini nanti akan muncul sebuah kotak jadi kotak ini kalian klik kiri nah ini tolong diperhatikan betul ya yang tidak dicentang adalah depth point grid sama nol perhatikan ini ini tidak boleh dicentang karena ini kalau dicentang nanti hasilnya beda setelah itu silahkan ok ini nanti kelihatan kalau konturnya langsung sudah jadi nah masalahnya adalah disini tuh ada kayak bendungan ya ini kayak ada bendungan ada sungainya terbendung gitu perhatikan ya oke kalau di finish kalau di setting supaya kelihatan nah ini kan sungainya terbendung ya harusnya terbendung ya harusnya sungai ini tidak terbendung dan ini di dua sisi terbendungnya nah untuk editnya bagaimana oke editnya begini select contour edit surface oke nah disini kan ada semacam kayak titik-titik ya poin-poin nah perhatikan poin yang paling bawah itu kalian klik kiri nanti di elevation akan muncul data sekian select klik kanan copy ya kemudian eh klik poin-poin eh di bendungan ini di sungai yang terbendung ini jadi pakai kontrol aja kita klik semuanya supaya cepat jadi nggak satu-satu ya ini kan kemudian eh kursornya ke elevation klik kiri kemudian klik kanan page nah yang ini juga sama kalian pilih yang paling bawah select klik kanan copy kemudian kalian klik disini pakai kontrol supaya kita bisa pilih semuanya biar cepat dan kursornya letakkan disini klik kanan page oke ya kalian lihat kalau sudah selesai jangan lupa finish surface nah jadi ini konturnya sudah selesai dan kita siap untuk membuat bangunan high-crest buildingnya ya ya oke jadi untuk membuat bangunan high-crest building di revit ini ada cara yang lain selain cara yang kemarin kalau yang kemarin itu kan cenderung seperti cara-cara auto cat ya jadi kalau hanya bangunan sampai tiga liantai itu tidak masalah tapi bangunan high-crest building kan biasanya adalah bangunan-bangunan yang tipikal jadi caranya ini kita menggunakan yang namanya mesing ya yang namanya mesing jadi untuk bikin mesing ini kalian masuk ke mesing and site kemudian pilih in place mesing kemudian disini ada name kalian boleh kasih nama apa aja misalnya disini saya tulis building gitu ya maaf oke nah selanjutnya kalian create ya kalian create ini ya nah create yang ngikutin yang warna kuning oke bikin oke gini ya ini ikutin ini saya bikin kotak gini nah kalau tidak pas tinggal dipilih ditariknya di ujung ini ya ini baru bisa ditarik ya jadi ini yang ditarik gini untuk pas ya nah ini kemudian kita lihat 3D nya ini belum jadi apa-apa jadi ini masih berupa garis ini kalian pilih solid from nah ya kalau tertutup ujungnya ini akan muncul seperti ini loh jadi kalau kejadiannya seperti yang tadi berarti pada waktu create garisnya itu tidak tertutup nah kalau sudah ini baru di kalian masuk ke south ya kemudian di sini kan ada semacam kayak UJS kiri-kiri tahan ini silahkan digeser sampai level paling atas jadi ini digeser sampai level paling atas dan kalian lihat ini adalah meseng dari bangunan yang akan kita buat jadi bangunannya nanti modelnya kira-kira seperti ini setelah itu silahkan finish meseng kemudian ini masih berupa yang namanya meseng jadi dia belum berupa bangunan dan kalau di render ya nantinya tidak akan muncul apapun gitu loh jadi ini harus dibagi diberi lantai diberi diding diberi atap diberi macam-macam ya pilih mesing mesh floor kemudian centang level yang akan kita buat lantai semuanya kita centang kecuali level atap ya level atap sama level halaman setelah itu oke nah nanti otomatis akan terbagi nanti ini jadi berapa lantai nah kalau sudah seperti ini mesengnya maka kita sudah bisa memberikan lantai lantai-lantai kemudian dinding dan atapnya caranya adalah meseng namanya by face jadi setelah bikin meseng maka kita memberi roof wall floor curtain system dengan model by face oke yang pertama kita akan bikin floor dulu ya kalian pilih floor oke setelah dipilih floor ini kalian ganti kalian mau floor yang mana disini sih saya mau gunakan 150 mili ya 150 mili kemudian ini kalian klik kiri kemudian control klik nah ini dengan kontrolnya ditekan terus ya ini kalian klik klik kiri semua ini ya kemudian pilih create floor nah nanti otomatis ini akan jadi semua lantainya nah lantainya udah jadi kemudian kemudian kita kita ke meseng inside untuk bikin roof ya roof kan yang paling atas sendiri lagi jadi kalian pilih roof kemudian jangan lupa properties nya diganti dulu mau tipe yang mana saya ambil yang aspal ini wood rafter aspal ya kemudian klik kiri kemudian klik kiri ya create roof nanti dia jadi roof nya nah ini udah jadi nah sekarang kita akan bikin dinding dan curtain nya masuk masuk masing hand side disini ada wall ya oke kemudian jangan lupa properties kalian mau ganti wall nya wall apa ya selalu seperti itu disini saya pilih misalnya wall ini 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 aja ini aja ya oke nah setelah dipilih wall nya kalian mas kalian perhatikan yang di atas ini ini ada location line di location line ini kalian harus tentukan mau wall center line atau finish face kalau kita mau rata tengah ya dinding kita rata tengah berarti kita pakai wall center line nah setelah itu tinggal di tinggal taruh aja kursor nya nanti kan muncul permukaan ini menjadi tinggal kiri-kiri nah ini gini aja ini misalkan ya nah ini nah kemudian kita bisa ganti tipe tipe dinding misalkan saya mau yang ini satunya lagi ya nah tinggal di ganti tipe nanti tinggal seperti ini ya ini tinggal klik-klik aja di permukaan ini ya oke kalau udah selesai semua selesai semua selanjutnya kita akan bikin dinding kaca dengan menggunakan curtain system langkahnya adalah untuk curtain system kalian masuk ke masing and side disini ada curtain system nah di curtain system ini ini 150 kali sorry 1500 kali 3000 mili kalian bisa bikin bikin curtain systemnya sendiri dengan cara edit type nah kemudian duplicate nah disini misalkan saya mau curtain systemnya sebentar ini 2000 misalnya ya kali 2000 eh sorry mili gini ya oke nah kemudian ini jangan lupa 2000 i i ya kali 2000 ya setelah itu oke baru kemudian pilih pilih ya create system nah ini jadi udah pilih create system pilih create system nah ini jadi udah udah jadi selanjutnya di curtain system ini kalau kalian mau membuat eh apa namanya frame nya itu caranya sama dengan kalau kalian bikin eh menggunakan wall curtain ya jadi eh selama ini sudah dibagi seperti ini maka kalian masuk ke arsitektur disini ada pemulihan nah kemudian kalian tinggal klik-klik seperti ini aja dan ini sama persis caranya dengan eh apa namanya dengan yang sebelumnya yaitu wall curtain karena kategorinya adalah sama curtain system ya seperti itu ya dan eh silahkan dilanjutkan untuk yang lainnya ya nah yang lainnya juga sama nanti kalau kalian mau buat curtain sorry frame nya masuk ke arsitektur kemudian kemudian silahkan di masukkan curtain systemnya seperti ini oke 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 yang lainnya dilanjutkan oke nah eh ini bangunnya udah selesai nah sekarang kita coba untuk bikin eh apa namanya bikin style ya setel itu dari lantai satu mungkin sampai lantai sepuluh gitu ya nah caranya adalah kita masuk ke floor plan ini kan posisi style ya ada di luar kemudian kalian masuk ke arsitektur style style ya kemudian kalian bikin style seperti biasa aja misalkan eh saya bikin style nya disini ya ini misalkan seperti ini ini terlalu ini saya ulangi lagi dari awal style ya 12 oke oke seperti ini misalkan ya eh kalian edit sendiri ya ini kira-kiranya seperti ini nah kalau kita lihat ini kita belum finish ya jangan di finish dulu ya jangan di finish dulu ini di edit dulu posisinya di edit dulu posisinya yang bagus atau yang pas misalkan seperti ini misalkan ya nah kemudian jangan di finish edit karena kita akan bikin style ini secara otomatis dari lantai 1 sampai lantai 10 otomatis style nya jadi semua nah untuk itu kalian harus ke multi story style namanya multi story style untuk bikin multi story style ini kalian klik kalian klik kemudian secara otomatis dia akan mengarahkan kita ke view elevation open view nah secara otomatis akan mengarahkan ke view elevation kemudian kalian perhatikan ini langsung di klik aja di sini klik pakai kontrol pakai kontrol ya klik ini kan jadi biru ya garisnya kemudian pakai kontrol pakai kontrol klik ya pakai kontrol ini ya cuma sampai sini ya oke setelah itu finish tunggu beberapa saat nanti akan secara otomatis ini akan jadi dari lantai 1 sampai lantai atas oke saya lanjutkan ya di tangga yang satunya kalian perhatikan ya caranya style style kemudian kita bikin style seperti biasa ya seperti ini misalkan kemudian posisinya silahkan digeser ya ya posisinya silahkan digeser di move gitu ya saya geser ke sini misalkan kemudian di sini ada multi story style connect level silahkan masuk ke elevation boleh not boleh shot ya kemudian open view oke kalian perhatikan nah di sini kan ada warna abu-abu dan ini sudah tidak bisa dipilih lagi maka kalian tekan control klik kiri ya setelah itu finish maka otomatis style nya akan terbuat secara otomatis dari lantai 1 sampai lantai 10 ya secara otomatis akan dibuat dari lantai 1 sampai lantai 10 jadi itu adalah cara cepat untuk bikin high rise building oh ya di sini untuk levelnya harus sama ya jadi kalau ada perbedaan level dia tidak bisa terus ini adalah cara untuk bikin multi apa multi style ini adalah cara untuk versi 2019 ke atas nanti untuk cara yang versi bawah nanti saya share ke kalian ya kemudian kemudian kalau sudah selesai mungkin mungkin kalian ingin nambahkan yang namanya pintu atau jendela nah di sini karena bangunan ini adalah tipikal maka misalkan di floor plan lantai level 1 ya kalian akan bikin jendela ya di sisi-sisinya jadi di sini kalian masuk ke window nah window nya itu pilih aja salah satu atau kalian boleh ambil window tipe lain kemudian letakkan aja letakkan di lantai satunya misalkan seperti ini ya oke misalkan seperti ini kalian letakkan window nya seperti ini ini juga saya letakkan di sini ya misalkan nah oke kita lihat 3D nya nah window ini mestinya dari level 1 sampai level 10 kan sama jadi kalian harus copy aja copy ya kalian pilih ya dipilih kemudian di sini ada yang namanya copy to keyboard ya kemudian page di sini ada align to selection level setelah itu kalian pilih ini nanti akan di copy ke level berapa setelah itu oke tunggu beberapa saat jadi ini otomatis cendelanya akan di copy atau digandakan berdasarkan level kita ulangi ya silahkan dipilih ini pilih kemudian copy to keyboard page align to select level kemudian dari level 2 klik dengan shift pilih semua ya setelah itu oke oke nah kalian lihat ini sudah sudah jadi kan sudah jadi nah selanjutnya kalau kita lihat di level 1 ya di sini ada entrance jadi ini ada entrance ya di depannya dan di sini ada kolom ada kolom oke jadi kalau yang ini kita buat seperti kalau kita bikin caranya dengan arsitektur ya arsitektur kemudian pilih floor setelah itu silahkan bikin floor nya di kotak sini ini ini standart aja seperti biasanya kemudian kolom ya arsitektur kolom pilih kolom arsitektur pilih yang 600 x 600 ini ya oke kemudian letakkan aja di sini ini bisa dengan menggunakan align supaya rapi seperti itu copy ini saya kita letakkan di sini nah ini ini sudah jadi yang di depan sini dan kalau kalian lihat lantai nya ini masih masuk di dalam apa namanya ini apa topo surface nya jadi nanti kita akan edit topo surface nya oke langkah berikutnya adalah kita masuk level 2 di level 2 ini arsitektur roof sorry roof nah ini kalian gunakan sofit ya roof by sofit kemudian dari sini silakan bikin atap teras nya atau dak nya ini boleh ukurannya sembarang ya di sini saya masukkan 8000 misalkan seperti itu setelah itu selesai ya nah ini bangunannya udah selesai ya sederhana nanti untuk kalian kalian boleh tambahin macam-macam di sini mungkin ditambahin cendelanya di depannya atau bagaimana terserah atau mungkin kerten kerten sistemnya bukan di sini tapi di sini boleh juga saya bebaskan kalian memberi fasadnya seperti apa tapi bangunannya tetap kotak ya supaya kalian tidak terlalu pusing tapi untuk fasadnya terserah kalian oke jadi kalau bangunan ini sudah selesai maka langkah berikutnya adalah kita akan mengolah atau menata topo surface nya karena apa karena kalau kalian lihat di sini untuk entrance nya aja terlihat kalau lantai nya itu masih terbenam ya masih terbenam di dalam topo surface ya jadi untuk topo surface kalian masuk ke floor plan di side ya side gitu ya side floor plan side kemudian masuk ke messing kemudian masuk ke building pad ya masuk ke building pad nah di building pad itu kalian langsung bikin aja mengikuti ini ya boleh mepet seperti ini mepet ya istilahnya atau di sini saya buat ini ya ini seperti ini ya kemudian di level mana di level 1 ya kalian perhatikan building pad kemudian finish nah kalian lihat di sini nanti seperti ini jadi nanti building pad itu adalah cut and fill cut and fill ini ditambahin ya atau kalau kelebihan sama ini akan dikurangin jadi seperti ini ini kan ini kan lebih tapi ini juga kurang jadi seperti itu ditambahin sama dikurangi secara otomatis kalau enggak nanti bangunan kalian itu akan kelihatan melayang ada yang melayang seperti itu jadi ini untuk building pad jadi kita cut and fill seperti itu selanjutnya kalian akan membuat ini ya garis untuk yang di sini ini namanya untuk misalkan untuk area parkir ya caranya adalah side kemudian masuk sub region ya sub region kemudian materialnya langsung diganti aja biar eh langsung beda langsung klik kemudian ambil materialnya eh sembarang sih kalian boleh ambil material apapun kalau saya yang ada aja ya yang kemudian ada di sini misalkan aspal ini oke nah kemudian langsung gunakan garis ini ngikutin garis warna kuning ini loh ya nah ini di sini eh agak gak keliatan ya nanti kalian agak harus kerja keras untuk ngikutin garis kuningnya ini ya seperti ini kemudian gunakan arts klik harus di luar ya langsung luar aja klik langsung luar ya kemudian ini harus ketemu betul-betul ujungnya harus bertemu seperti ini kemudian baru finish nah ini kan kalau tidak ketemu ujungnya nanti ada peringatan seperti ini oke kita continue terus jangan lupa ini di edit dulu ini saya pertemukan dulu ya dan baru finish kalau kalian lihat 3D nya ini akan ini sudah seperti ini ya oke ya kemudian kalau sudah selesai masukkan komponen dari site jadi masukkan komponen site di sini pada waktu kalian memasukkan komponen set posisinya itu apa namanya posisinya dari site jadi di komponen set ini kalian jangan lupa load family ya load family ya load family kemudian metric cari planting ya planting tanaman ya kemudian kalian masukkan mau tanaman yang seperti apa jadi seperti ini saya mau masukkan yang tropical ya open nah nanti di sini akan muncul ada yang ini kemudian ada yang tropical seperti ini jadi misalkan saya mau ambil tropical palm nanti kalian tinggal langsung pasang aja tanpa khawatir ini nanti melayang karena ini secara otomatis akan berada di setnya jadi kalau misalnya ini ya di sini saya pilih seperti ini oke terus coba ganti tipe yang lain tanaman yang lain oke saya ambil yang berapa meter ini ini ada 7 meter ya tinggal langsung masukkan aja tinggal di kiri-kiri jadi ini seperti bikin side sekalian di luar sini boleh mungkin di sini juga ya seperti itu ya kemudian kalian lihat 3D nya nanti akan muncul dan kalian perhatikan nanti otomatis dia akan nempel kalau di bawah dia otomatis akan di bawah ya seperti ini nah dari sini itu dari samping ini sudah seperti ini dari shot sudah seperti ini ya gitu oke tinggal apalagi oh iya level 1 saya ke level 1 saya ke level 1 ya tadi saya bilang supaya ini seperti gambar kerja karena kan Revit itu bukan untuk sebenarnya bukan untuk gambar presentasi ya dia adalah skematik desain gambar skematik desain itu artinya harusnya tampilannya itu mendekati ke gambar technical drawing ya bukan ke gambar presentasi jadi di sini saya harapkan kalian juga akan memberikan grid nah gridnya ini kalau kalian bingung ini kalian lihat di sini ada yang warna hijau nah ini adalah acuan gridnya jadi di sini misalkan saya beri grid ya saya pilih grid dari ini ya dari sini ke sini tarik aja terus ke bawah nah ini kan satu ya dan ini kan ada warna-warnanya warna hijau nya ya udah langsung aja masukkan grid oke masukkan grid seperti ini nanti jadi ini lebih arahnya ke gambar technical drawing bukan gambar presentasi ya jadi langsung aja beri grid seperti ini ya oke dan ini tinggal ditarik gitu ya ini tinggal diaktifkan ya ini udah jadi gambar kemudian jangan lupa grid yang satunya lagi dari yang garis warna hijau ya garis warna hijau ini diganti ini diganti huruf absar kalian bisa taruh seperti ini tuh ya dilanjutkan ya dilanjutkan lagi oke oke yes ya ini tarik aja dan di misalkan seperti ini nanti sekalian jangan lupa diberi dimension untuk supaya menjadi gambar lebih ke arah teknik ke drawing ya kemudian kalau untuk di elevation nya ini juga saya harapkan juga dikasih apa namanya dimension juga ya nah kalau disini supaya gridnya itu ada di level bawah semua sorry bulatan ini ada di bawah semua pilih salah satu grid ya pilih salah satu grid kemudian edit type kemudian disini ada top ya ini kalian ganti menjadi bottom nanti otomatis semuanya akan berada di posisi bawah ya jadi kalau kalian pindah ini akan di bawah semua ya termasuk kalau kita bikin section karena disini juga harus ada bikin section ya jadi di section ya jadi di level ini ini kalian jangan lupa bikin section view section section nya ingat ya section nya dari ujung ini sampai ujung sini oke perhatikan ya nah kemudian perhatikan section ini dari ujung sini ke ujung sini iya betul tapi perhatikan yang disini garis putus-putusnya artinya section kalian itu hanya melihatnya sampai sisi ini jadi kalau kita mau section lihatnya sampai sisi ini itu ini harus ditarik ya gitu oke saya ulang lagi ya section kita ambil yang di tengah ke bawah ke bawah gini nah kemudian kalian klik sorry kalian klik gini nah ini kan ada garis putus-putus ini harus ditarik supaya lihat semua jadi kalau cuma sedikit maka dia lihatnya cuma segini aja jadi ini ya kalau mau lihat seluruhnya ke belakang maka ini harus ditarik seperti itu dan section disini kalian lihat section 1 ya ini jangan lupa ini di tarik ke atas ini ya dibetulin setelahnya dibetulin seperti itu nah kemudian pesen saya disini itu dihampil semuanya nanti akan kelihatan garis warna biru ini loh nah garis warna biru itu adalah garisnya AutoCAD yang tadi kita insert itu jadi ini kalian bisa pilih supaya rapi ini kalian pilih 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 ya maaf saya dekatkan dulu nah klik nah ini ya jangan di delete tapi klik kanan height element nah ini kan jadi rapi ini juga ini ada section supaya section ini tidak mengganggu pilih klik kanan height element nanti akan jadi rapi seperti ini tinggal diberi dimension atau kalian mau beri apa aja disini terserah tapi untuk yang tugas ini saya enggak minta terlalu detail ya jadi biarkan seperti ini karena disini enggak ada room tag ya jadi tidak ada penamaan ruangan cukup seperti ini untuk memahami gambar cara menggunakan high crest building nah nanti jadinya seperti ini gitu ini di elevate di shotnya juga kalian boleh settingnya seperti ini atau kalian boleh menggunakan realistis itu terserah cuma saya minta dimensinya ya jangan lupa seperti itu seperti itu oke kalau sudah kemudian yang terakhir adalah jangan lupa di render karena di render berarti kalian harus bikin kamera jadi kalian bikin kamera jadi tarik aja silahkan bikin beberapa view minimal 2 ya jadi saya bebaskan karena minimal 2 kalian terserah bikinnya seperti apa bikin begini gitu nanti jangan lupa di render untuk render saya bebaskan kalian untuk renderingnya apakah kalian nanti rendernya menggunakan escape ataukah kalian menggunakan rendernya revit itu saya bebaskan kalian menggunakan render apa gitu aja oke ada pertanyaan saya terlalu cepat ya saya terlalu cepat ya tapi nanti ini recordnya saya nunggu saya share saya edit dulu nggak ada bu coba soalnya iya iya silahkan dicoba dulu ya kalau untuk sekarang mungkin saya buka pertanyaan untuk kesulitan set plan itu ada yang untuk set untuk topo surface ada kesulitan nggak untuk latihan saya saya anggap latihan yang diberi nilai gitu kalau tugas kalau kesannya berat gitu untuk topo surface ada kesulitan yang dialami belum bu belum ya untuk topo surface hari ini di ini ya di apa dikumpulkan ya kalau untuk ini high test building yang kota ini dikumpulkan minggu depan jadi nanti saya edit yang enak supaya kalian bisa belajar lagi dan saya share juga data apa data apa konturnya nanti di grup juga saya share ya menurut kalian gimana tidak terlalu susah kok ini gampang sekali gampang nanti jadinya dapat banyak ini ya nanti oh ya jangan lupa dimasukkan dalam cop gambar ya oh ya gini untuk cop gambar kalau karena ini kan sudah sangat besar ya kalau kalian ingin cop gambarnya itu A3 aja bu gimana padahal kalau gambar ini saya masukkan A3 kok rasanya terlalu besar gitu kan jangan lupa kalian kan masih punya yang namanya apa scale ya jadi kalau 1 banding 100 tidak masuk dalam misalkan kalian ingin memang ada gitu maka jangan lupa kalian juga bisa ganti menjadi 1 banding 200 ya supaya bisa muat di kertas yang lebih kecil nah itu terus untuk 3D model ini saya tidak menyarankan untuk rendernya di sini ya di orto ini ini kadang kita nggak bisa tahu ukurannya itu sebenarnya seberapa susah untuk mengontrolnya tapi bisa tapi susah untuk mengontrolnya saya sarankan kalian create kamera karena di kamera ini kalian bisa pilih ini kemudian ada size nya jadi kalian bisa ganti size nya ini supaya masuk ke dalam cop gambarnya gitu itu aja sih pesennya supaya kalian nggak bingung dengan cop gambar ya jadi untuk cop gambar kalau dari floor plan yang diubah adalah skala supaya masuk dalam cop yang lebih kecil nah tapi kalau skala itu dirubah misalnya 1 banding 100 menjadi 1 banding 200 ini nanti besar ya memang nanti besar ini yang jadi lebih besar itu aja jadi kalau untuk cop gambar di skala untuk sorry untuk floor plan sama elevation dan section itu di skala ya 1 banding 100 1 banding 200 1 banding 50 tapi untuk tg view itu kalian harus bikin kamera itu aja sih pesen saya supaya ngatur apanya di cop gambar itu bisa sesuai yang diinginkan seperti itu oke saya absen lagi ya ini kok sepertinya ada yang belum absen silahkan ditunggu apa namanya record saya edit sedikit supaya mudah dipelajari kalau ada pertanyaan silahkan WA ya cuman kadang-kadang saya nggak langsung bisa jawab karena belum tentu depan PC itu aja terima kasih buat kalian semua semoga tidak ngantuk ya karena ini panjang sekali ternyata selamat siang sampai ketemu di selasa depan kita akan bikin kita akan latihan high crash building lagi ya terima kasih ayo saya akhiri dulu share n ya saya n terima kasih semuanya ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih